Hai Oh my god, beter Sudah malam, sudah Sudah Ini makan malam apa? Aku belum makan malam sih, tapi dia kayaknya makan sore Aku lupa aku makanan jam berapa tadi Pokoknya makanan Disclaimer, aku Ini bukan Apa namanya, aku lupa Kayak buat phone holder aku Sedang menghilang Aku tidak tahu dimana, jadi sekarang ini aku Pakai sanggan Biar tinggi gitu, tapi Kayak goyang-goyang sih pasti, jadi aku minta maaf dulu Kalau misalnya nanti goyang-goyang Ini kan idenya makan malam Hmm Makan pasta nggak sih Makan pasta nggak sih Sorbenya mana? Ada Ada Tidak 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 Masa banget buat malam Tidak 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 kegiatan lagi kan nanti masih enggak lihat aku udah rapih men udah rapih boleh enggak kayak di luar deh bukan di kamar aku enggak tahu aku enggak tahu mungkin ya kita usahakan tidak sesebentar itu ya temen-temen dan minimer putih belum main udah sudah 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 kamu rasa benar ini belum Oke, mari kita review Belum, tapi hari ini kan regetan Terlalu coba cek ya Oh iya, aku cek dikit lagunya Kita Keren gak kok kayak gini, tapi Oke Jadi aku bukan mau review sih, tapi aku lebih kayak Yang mau mempersiapkan diri aku Untuk minggu ini, karena Minggu ini rasanya, ya aku udah tau sih Misalnya jatol aku nanti bakal berjalannya gimana Jadi kayak aku mau mempersiapkan diri aku aja gitu Terus aku kayak Selama, tau gak sih, aku malah lebih seneng Aku udah tau jatol duluan dibanding aku belum tau jatol Kenapa? Karena kalau aku udah tau jatol duluan Kayak aku bisa prepare diri aku sendiri kayak Aku harus bisa, maksudnya aku harus bisa pulang sekolah jam segini nih Biar ngejar gini-gini-gini Atau aku harus kayak Oh nanti abis pulang sekolah aku masih bisa ini dulu nih Baru kegiatan gini-gini Kayak kalau misalnya udah tau jatolnya Aku kayak bisa lebih nge-manage waktunya gitu loh Jadi Bentar Maksudnya Maksudnya kancangan ya Masih aman Udah aman kah? Oke, kalau aman Ya tapi kayak gitu loh Aku jadi kayak lebih suka Kok jatolnya dibagi Karena aku bisa kayak Lebih make sure aja Ini bakal aman gak Ya kalau Ya sama jam Jam aku yang lainnya gitu Ya aku suka aja Ya bisa persiapan Terus yaudah sih Apalagi ini udah hari Senin Terus udah kayak Senin malam Itu kayak gak bakal berasa Terus besok udah di Selasa Terus yaudah kegiatan Bentar doang Pulang Tidur Besoknya Rabu Oh my god Kayak cepet banget men Kayak Memberi like cepet banget Terima kasih kan Mas Batang yang Ya kan Selalu udah Senin Terus besok Terus besok Terus Senin lagi Oh cool Ya hidup gini-gini aja ya Cepet aja gitu Semuanya berjalanan Karena kayak Balik lagi Mungkin udah terbiasa Kayak udah Ya udah Ya udah nyaman aja gitu Sama apa yang aku jalanin sekarang Jadi kayak rasanya cepet gitu Tapi agak takut sih Jujur yang cepet-cepet gini Kayak Paling berasa Cepetnya itu pas Pagi ke sore Abis itu dari Sore ke mau malem Itu lama Menurut aku Dari sore ke malem itu lama Tapi dari malem ke paginya lagi Terus cepet Makasih kan Mas Batangnya Maksud aku cepet tuh kayak Gimana ya Dari malem ke pagi itu dari Kurang lebih dari jam 8 Sampai Sampai pagi aku bangun tidur Nggak deh Berarti itu Nggak ada jam 8 malem Pokoknya sampai Jam 4-5 sorean Itu rasanya cepet Jadi dari 6 Sampai jam 8 8 yang kerasa lama Itu doang Kayak Sedikit doang yang kerasa lama Tapi saya cepet banget Jadi kayak Aku berasa kayak melaju Sangat cepat men Nggak ngerti Aku Kalau begadang Aku nggak begadang Sampai bangunnya pasti Nggak kerasa lah Malah aku ngerasa kayak Lamaan mimpi aku Dibanding Kegiatan aku Ngerti nggak sih Dibanding ini aku Ya hari-hari aku Rasanya Men Jadi tanya gimana Menurut kamu Harina itu Iya sih Kayak Aku bingung juga ngapain Aku bad mood Kayak Nggak tau lagi biasa aja Dibilang good mood banget Nggak bad mood Apalagi Nggak lah Nggak tuh kayak Yaudah lagi flat aja Karena emang Nggak ada apa-apa guys Hari ini yaudah Hari Senin Kalian berharapnya Udah hari Senin Yaudah gitu aja Kalau hari Senin Kalau kegiatan Nggak udah sih Iya kan Jadi kayak Ya udah sih Makin banyak kegiatan Makin cepet Tentu berjalan Iya sih Betul-betul Hari Senin ngantuk Tapi iya Jujur emang hari Senin Terusnya Hari terngantuk Hari apa Lagi ya Selain Senin Merti aku Senin doang Jadi saya serasa Rabut tuh Ngerasa seger banget Walaupun kayak Yaudah Hari biasa aja Kan Weekday Tapi Senin tuh Yang paling ngantuk Gitu rasanya Kalau baru memulai Kan Saya ngantuk itu Tapi yaudah sih Selamat menikmati Hai Oh Wicend ke Wicday bisa jadi hai 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 bisa dong guys bisa dong Oh masa nggak bisa hope Hai judul lagunya enggak boleh selalu si waaah Senen aku cuma satu matkolah enak enggak enggak kita harus bersyukur guys dengan apa yang kita punya aku juga bersyukur walaupun gak tau sih aku bersyukur sama semua hari aku guys yang sedih-sedih ya boleh gak sih kita over thinkingin orang lain ngapain kita ngover thinkingin diri kita aja enggak boleh guys ini lagi mau orang lain sudah syukuran apa aja hari ini Sumpah aku bersyukur banget hari ini gak panas ini dalam sebulan ini kayaknya cuma hari ini doang yang menurut aku gak panas banget karena susu kayak panasnya tuh kayak kayak gak tau ngajak ribut gitu panas-panas yang sebelumnya tapi ini tuh panas cuman yaudah kayak panas yaudah gitu dateng super enggak panas enggak panas enggak panas enggak panas enggak panas Bikin apel Aku lagi masih tenang setelah TSE harinya cepet Ya Mending dipakai tidur sih menurut aku Tapi aku bisa ngapa-ngapain malam Tidur yang bikin cepet Itu salah satu penyesalan aku jujur Aku Kalo lagi ada hari yang aku kosong gitu ya Aku selalu menyesal kalo aku tidur siang Karena tidur sore sih lebih tepatnya Gak ada lagi namanya tidur siang di tempat aku Tidur sore Aku nyesel kalo tidur sore Karena bangunnya pasti malam guys Terus dia kayak Aduh aku kayak ngebuang-buang waktu banget Padahal di hari yang aku gak ada jatuh Bisa aja aku ngelakuin banyak hal gitu Aku bisa nyicil-nyicil Hal yang sebelumnya aku Belum sempet lakuin gitu Jadi kayak aku nyesel aja gitu Kadang kalo tidur tuh Enak kalo tidur sore sih Enak tapi sayang aja gitu waktunya Kayaknya gak rasa aku tuh Abis ngelawatnya sesuatu yang sangat Wow gitu Padahal gak ada apa-apa gitu Gitu lah guys Kamu sebenernya gak boleh tidur sore ya Gimana ya Gitu aku gak bisa tidur siang Langsung ke tidur sore soalnya Masih kamu motorsportnya Masih gak lama ya Tidak ada motor Berarti menurut kamu Mending tidur dulu Biar lebih fresh Atau ngasain tugas dulu Biar baru tidur Tergantung tingkat Kengantukan aku Tau gak sih Kadang tuh kalo misalnya ngantuk banget Ya gak bisa ngerjain gak sih Pasti Tapi kalo yang ngantuk Tapi biasa aja ngantuknya Ya aku tetep ngerjain dulu Tapi kalo harinya buruk Mending tidur Jujur iya Kalo misalnya lagi Harinya lagi gak berjalan lancar Aku mending tidur sih Jujur Kalo ngantuk pas lagi kerja Mending tidur Tapi jangan Gak ikut-ikutan Gak ikut-ikutan nih kalo itu Aku ngantuk pas lagi kerja pun Tidak tidur Gak boleh guys Jadi lu gak menyelesaikan masalah Lah bad day ya Gak berarti ada masalah Gak sih Siapa tau lagi kesel aja gitu Tiba-tiba Apa Jaket aku sangkut Terus robek Itu kan bukan masalah Yang bisa aku perbaiki Ini sih Bad day Aku tuh bukan yang kayak Aku abis diajak ribut sama orang guys Enggak gitu Maksud aku bad day Aku bisa aja makanan aku tumpah Terus kayak bad day Aduh Baru juga beli gitu Makanan tumpah Itu kan bad day Ya kan Bukan bad day aku Bukan yang kayak Gitu Bukan yang kayak gitu guys Beda-beda 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 Kita tuh beda Beda-beda 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 bt kan bisa aja kalau capek bisa juga apapun yang lagi ganggu pikiran aja sih kalau bad day juga nggak bisa ngapa-ngapain guys kalau misalkan ada sesuatu yang harus kalian kerjakan sebagai kewajiban kalian emang kalian harus ngapain misalkan mengundur-undur gitu mentah-mentah kalian lagi bad day itu nggak boleh nggak profesional apapun yang terjadi tetap jalannya lah pas live masuk lagi kapan kapan-kapan ayo pernah nangis enggak aku pernah berlinang air mata mengambak biasanya berapa hari kata Tuhan kalau misalnya marah sama seseorang nggak boleh lama-lama guys pokoknya nggak boleh lebih desa hari aja itu bahkan harus pulang desa hari atau apa sih aku lupa tuh pokoknya nggak boleh lah ada tertulis gitu aku nggak boleh Kalau saya mengajar kamu boleh Kalau saya mengajar kamu boleh berapa lama kata Tuhan Sampai Tuhan bilang itu bukan buat kamu Sampai Tuhan kasih tanda Kalau emang bukan buat kamu Laki tapi iya 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 Aku lupa tapi Tuhan jangan menyerah Oke semangat Lagunya kenapa sih Ada kenapa-kenapa lagunya Ada apa yang lagunya Sampai ya aku kesel banget nih aku lagi Diem Sereawan tuh aku senggol gitu rasanya Aku udah lama gak sereawan tau BTW Ini sebuah fun fact Ini seru banget Nanti aku mau bikin fun fact lagi adipem tolong ingetin aku boleh gak? Minta tolong Aku bikin fun fact Fun fact tentang sereawan aku So fun Sampai aku suka banget ngasih fun fact yang kayak Yaudah random aja gitu Sakit banget men Aduh Ngomong salah gak ngomong juga salah jadi kayak Mantap Ini alasan aku tidak banyak ngomong guys Mantap banget sumpah Ini kayak udah seminggu Kurang udah seminggu apa seminggu Atau udah mau seminggu Aku gak tau Tapi kayak udah lumayan lama rasanya Jadi kayak Oh udah mau hilang Terus muncul lagi Jadi ngerti gak sih kayak Kalian tau kan bedanya Kalo misalnya sereawan tuh kayak udah mau hilang Sama yang Baru gitu kan Ini sebuah kayak udah mau hilang guys Sudah yang kayak Udah gak berasa Udah gak perih Tapi kayak masih ada Terus gak berapa lama Beberapa hari kemudian Muncul lagi yang kayak bener-bener kayak baru Ngerti gak sih? Aduh itu Membenci banget aku men Sakit Bukan aku gak mau senyum Ini kalo aku senyum tuh Ketarik tau gak sih? Ah Tuh ah Enggak ini gak kegigit Jadi kayak emang tiba-tiba muncul Aneh kan? Aku biasanya kegigit dulu baru muncul Aku kayak selalu kegigit dulu baru muncul Kayak sakit bingung gak Aku bingung banget Jangan guys Jangan surah aku senyum guys Tahan Kurang minum? Enggak kurang minum Kan diam Sumpah Ah gak mau ketawa Ah kayak kayak Sakit tau Lihat lah Aku kagAm Aku made Sakit banget Katam Sumpah Nggak ngambil kena gaaaaks Oke Oke Belum, aku kan sempet nyari, di kamar aku tuh ada Kayak kotak ini aku sendiri sih yang biasanya aku selalu pake obat-obatannya Tapi nggak tau sekarang sempet aku bawa kemana-mana Kalo misalnya itu lagi kayak offer kan aku bawa ya Kotaknya aku selalu aku bawa Sekarang aku udah ga tau, itu udah kepencar-pencar Karena kadang aku pisahin juga beberapa dong yang aku bawa Kan aku udah kepencar-pencar guys, aku belum nyari lagi, aduh Sige Sige Senyum, nggak mau Aku akan menjadi orang belak Menjadi orang ter... ter... ter apa ya Ter... terukul Setiaga teraya Sekatu galak Oke Takut nyum Cewek cool banget Ya kan aku pikir cewek kamu tadi, kamu bilang Tadi dia Tidak 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 Gagal ku Ya gimana ya Aku mau ketau Aku mau senyum Aku gak beli ngomong lebar-lebar Kasih tebak-tebakan Makasih ke motorsportnya Aku usahakan tersenyum men Walaupun seperti senyum tidak ikhlas Tapi aku mengikhlaskan segala cara Untuk tetap senyum Dan aku berjuang agar tetap senyum Mau diobatin tapi obatnya gak ada Satu kedua Aku minum doang sih Biar cepet sembuh Jadi ikhlas siapa enggak Ikhlas Sakit gigi Enggak Kalau sakit gigi aku tergini Aku gak sakit gigi Aku sadewan Aku sakit gigi aku terdengar 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 Banyak-banyak minum air putih, ya aku minum Minum Apa-apa kau gak sakit Biasa saja Dia masih gak mau senyum Sakitan mana sama sakit hati Hmm, sakitan apa ya Demam Demam sakit banget Sumpah aku gak mau lagi ngalamin demam Aku membenci demam Demam tuh dateng tiba-tiba Itu kayak sakit Yang paling tiba-tiba menurut aku Kayak aku kan Misalnya ya, kita sering pusing ya Ngapa-ngapain pusing gitu kan, aku pikir Oh demam nih bentar lagi, aku udah antisipasi banget Bentar lagi demam nih, aku harus persiapan gini-gini Gak demam, tapi kayak lagi ngapa-ngapain Wah kemarin lagi se-energi kita Tiba-tiba besoknya demam Benci banget aku Sumpah Kayak kenapa, kenapa demam Demam tuh setiba-tiba itu Terus kayak sakitnya tuh gak kira-kira Ngerti gak sih, dia tuh Level sakitnya tuh gak Gak pelan-pelan bertanggap tapi langsung kayak paling atas gitu ke puncaknya langsung sih sakit Aku gak mau demam Tuhan semoga aku gak demam-demam lagi Sampai berapa tahun ke depan, amin Semoga kalian juga gak demam-demam lagi Semoga semua orang yang sekitar aku dan yang nonton aku sekarang gak demam juga, amin Amin Aku gak mau guys Sedang sesakit itu, sumpah aku gak paham Sembuhnya tuh juga menurut aku Gak bisa dikira-kira, aku pikir kayak oh ini bakal sembuhnya 1-2 hari juga tiba-tiba Empat hari Aku gak paham Apa gak sih demam sampai ngehalu Aku gak pernah demam sampai masuk Demam sampai masuk Demam sampai masuk Karena yang emang udah parah Makin parah, ngerti gak sih? Itu tuh kayak Lian, aku ngomong lagi demam kayak gitu Kayak demam tuh setiba-tiba itu nyerangnya guys Sumpah itu Itu masuk ke server sana juga agak Kan aku yang mendoakan, berarti masuknya ke aku doang Untuk kalian, ya gak tau lah, ya mana aja lah Kok demam panggungnya pernah enggak? Pernanya pas baru, sebelum masuk panggung itu demam Demam panggungnya maksudnya Tapi masih di panggung kayak enggak Gak tau, aku kalau di panggung gak mikir guys kadang Itu kayak udah otomatis aja Udah mau di pesawat Ngerti gak sih? Oh udah gak ngerti Kayak udah ke shutdown aja gitu akunya Diri aku yang lamet Kayak gak tau udah kayak bukan aku gitu Kalau di panggung Kayak bener-bener ada orang lain gitu Jadi kayak aku udah gak sadar gitu Rasanya gak tau Pas di awal sebelum masuk tuh aku kayak Aduh dekan banget Pas udah menginjakkan kaki tuh Aku rasa kayak udah gak punya jantung Udah gak punya hati Jadi kayak udah gak ada rasanya Udah bener-bener gak ada rasa itu Jadi Entahlah Pokoknya emang beda aja gitu rasanya Kalau di panggung sama sebelum di panggung Karena emang kalau sebelum di panggung Terus sedek-dekan itu guys Ada momen kayak rasa Aduh ini Dek-dekan nih Kalau samping ini Gimana nih gitu Tapi kalau udah nginjakin di panggung Kayak yaudah Yaudah aja itu Kayak bukan aku Masih kambes batangnya Autopilot Yes Aku gak ngerti Cara buat ngilanginnya gak tau Kalau ngilangin sebelum masuk panggung Biasanya Aku ngeliat orang lain panik Terus aku jadi kayak Harus tenangin mereka Terus akhirnya aku jadi tenang juga Ngerti gak sih Karena aku harus tenangin mereka Aku mau gak mau jadi tenang Harus tenang Kalau gak gimana aku mau nenangin orang lain Kalau aku panik ya gak sih Secara aku biar tenang Aku sendiri ya itu jadi tenang Gara-gara aku harus tenangin orang lain Makanya aku jadi tenang Kalau aku gak tenang gimana Jadi aku harus punya Self-control dulu gitu loh Kediri aku sendiri Baru Aku bisa nenangin orang lain Karena mau gak mau aku harus tenang Aku ada paksaan untuk diri aku Bisa jadi tenang gitu loh Kalau aku mikir kayak Aduh tenang 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 Kadang gak tenang Jadinya kayak yaudah Pikiran aku doang Tapi Seluruh tubuh aku tuh gak mau Rasanya menolak Cuman pikiran aku doang Tapi karena mau gak mau Aku harus tenangin orang lain Dan biasanya aku nenangin Secara fisikal Kayak Misalnya apa ya Aku Misalnya Sebelum masuk nih Aku sama Regi ya Kalau misalnya Regi yang panik Aku harus tenangin Regi gitu kan Mau gak mau Aku harus Ya tenang Kok tanpa sendiri? Emang kok pernah tanpa sendiri? Kok pernah tanpa sendiri guys? Gak tau ya itu Kalau udah masuk stage ya Yaudah kayak Bukan diri aku aja Pas di luarnya Yaudah balik lagi Ke mode aku Ngerti gak sih? Kayak Aroh aku tuh tercabut gitu Selama Di stage Kayak ketinggalan Di belakang panggung Ntar pas aku balik Baru masuk lagi tuh Arohnya Ngerti gak sih? Kayak gitu lah intinya Jadi yaudah panik ya Selama di backstage-nya aja Pas udah masuk Yaudah bukan aku Gak tau itu siapa Biarin aja gitu Cara biar jadi orang yang pede gimana? Gak tau guys Aku juga gak pede sebenernya Ya Kalau misalnya kita percaya sama diri kita sendiri Terus kita Ngerasa kita udah ahli Sama hal yang ingin kita lakukan Terus kita pede-pede aja Tapi kalau kita ngerasa kayak Aduh kita belum terlalu jago Ya berarti asah lagi Biar kita ngerasa kita pede Dan kita udah ngerasa kayak Oh kita yakin nih Kalau kita udah bisa 100% Bisa sama hal yang emang Mau kita lakuin gitu Kalau kamu ngerasa kurang pede ya Itu sih Karena orang-orang bilang kayak Udah gak sepentingin Pendapat orang lain Tapi kadang kita butuh pendapat juga ya Jadi Yaudah tergantung Balik lagi cara kalian Gimana sih masing-masing Kalau aku gitu Mau gak mau harus asah lagi Biar emang sebagus itu Biar kita pede Dan ngerasa udah bagus banget Jadi Gak perlu takut Sama hal apa yang mau kita lakuin Gitu lah Ya itulah intinya Semoga paham Dan ngerasa udah bagus Gitu lah guys Lalu gak paham sih Yang mana gimana Tapi gitu Pernah ini tips punya plus ribu Eh punya aura plus ribu kayak kamu Biasanya dia mau dari angka 10 dulu guys Kita beri topgifter dulu gak sih Dari angka 10 Biar kalian bisa ngerti gitu Kita mau dari hal yang kecil dulu guys Jangan tiba-tiba langsung ke 100 Jangan tiba-tiba langsung kayak Ke seribu Kita udah yang kecilnya 10 ya Oke Nomor 10 Adakah minus Terima kasih banyak kak Nomor 9 Adakah Sukidad 1,2,3 Terima kasih banyak kak Nomor 8 Adakah Wisnu Terima kasih banyak kak Nomor 7 Adakah Winanda Terima kasih banyak kak Nomor 5 Adakah Alpin Terima kasih banyak kak Nomor 4 Adakah Alka Titik Terima kasih banyak kak Nomor 3 Adakah Ikmanul Hayat Terima kasih banyak kak Nomor 2 Adakah Dan Dool Terima kasih banyak kak Dan nomor 1 Adakah Akhil Titik Terima kasih banyak kak Oke Bye 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 Aku gak tau guys Aku gak punya plus ribu aura guys Bye 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 bye